Oke, suara saya terdengar jelas Terdengar Pak Ada pertanyaan lain? Belum kita lanjutkan Kemarin saya menurunkan bersamaan Klien Gordon Ya, itu kemarin saya nyatakan bahwa Ada beberapa syarat yang perlu kita penuhi Untuk mengkonstruksi lagranjian Jadi, sekarang di teori Medan Baik klasik maupun kuantum Problemnya akan menjadi reverse Terbalik seperti itu Problemnya adalah Dari persamaan gerak Bagaimana kita bisa mengkonstruksi lagranjian Selama ini di mekania klasik Kita mulai dari lagranjian Lagranjian itu didapat dari selisih energi Nah, di sini ketika kita berbicara mengenai relativistik Ya, kita tidak lagi berbicara mengenai Artinya gini Banyak Medan-Medan yang kita belum Apa, yang Yang kita tahu persamaan geraknya Tapi kita tidak tahu Lagranjian yang kita berusaha untuk mengkonstruksinya Maka, kemarin syarat-syarat itu menjadi semacam guidance Untuk mengkonstruksi lagranjian Jadi, di sini Dengan menerapkan persamaan url lagranj Ya kan Persamaan url lagranjnya adalah Dov gitu ya Min Do mu Do l do Do mu v Sama dengan 0 Nah, kemarin saya jelaskan secara Ini ya Secara eksplisit Bagaimana trik kita menurunkan bentuk ini ya Saya perlu jelaskan itu Karena kadang-kadang Bahkan saya juga sendiri dulu juga sempat terjebak ya Salah Kesalahan Kesalahan fatal Ketika kita Ini cenderung kita menurunkan Oh, ini sudah do mu Do mu ya Berarti saya cuma menurunkan yang bagian Yang bagian Kovarian saja Tidak, tidak seperti itu ya Jadi, Anda harus melihat Anda harus melihat Kontraksi seperti ini Dari sudut pandang Apa namanya Dummy index Dummy index Jadi untuk mengerjakan operasi ini Maka yang paling aman Yang paling safe Adalah Anda Mengubahnya Dalam bentuk Kontraksi terhadap tensor metric Itu yang paling aman Menurut saya Misalnya apa Misalnya Karena saya meminta Turunan lagranjian Terhadap Turunan V Kovarian Maka saya nyatakan Semua turunan V ini Dalam bentuk Kovariannya Jadi seperti ini Maka Kalau saya kontraksi ke atas Gitu ya Gitu ya Ini kan sama saja Karena alpha dan beta ini Mengkontraksi Do Terhadap V Ini kan sama saja dengan ini Ini kan Ini kan bisa Anda tulis sebagai Do alpha V Gitu kan Do alpha V Nah ini kan sama saja ya Anda bisa ganti Indeks apa dengan apapun Termasuk dengan indeks mu Tapi untuk Melakukan operasi ini Anda harus mengganti Indeks mu nya Karena kalau tidak Jadi confused Jadi membingungkan Kalau ini Diturunkan terhadap mu Seolah hanya Yang kovarian saja Yang diturunkan Ini tidak Padahal kan ini Sebenarnya turunan terhadap Gradien mu Gradien Sorry Gradien V Gradien 4 V Gitu kan Baik yang kovarian Maupun yang kontravarian Ini kan sama-sama Gradien 4 Jadi Anda harus Turunkan keduanya Jadi yang paling aman adalah Mengubah dalam bentuk Seperti ini Lalu Anda turunkan Satu persatu Seperti yang ada di Apa Di video asinkronus saya Terakhir ya Oke Kalau itu sudah kita lakukan Maka kita dapatkan Persamaannya adalah Yang kita namakan Persamaan kain Gordon Coba kalau Anda lihat Ini namanya apa nih Suku pertama ini apa Ini adalah Do mu Do mu V Ada yang tahu gak Ini namanya apa Kalau do mu V Do mu terhadap V Itu kan sebenarnya Gradien 4 terhadap V Terhadap medan Nah ini do mu Do mu Berarti ini double gradient Atau sorry Oke saya mungkin jelaskan Do mu V Ini adalah For gradient Atau gradient 4 terhadap Medan V gitu kan Terhadap V Gitu kan Nah sekarang kalau saya punya Do mu Dari suatu vektor A mu Ini namanya apa Ini istilahnya apa Do mu A mu Ini operasi apa Apa ada yang tahu Operasi apa Di pergensi betul Ini adalah for divergence For divergence Ini divergensi 4 Of A vektor A mu Gitu kan Jadi sekarang Kalau saya mengerjakan Do mu Pada vektor Do mu V Itu berarti Saya mengerjakan Divergen dari gradient Ya kan Apa itu divergen dari gradient Laplacian Ini yang kita nama sebagai For laplacian Ini adalah for laplacian Of Kembali lagi ke fismat Jadi Tolong dibaca lagi Carakan fismatnya Laplacian Ya kan Ingat laplacian Nah Kalau kita uraikan Do mu Do mu itu Seperti apa isinya Karena saya mengerjakan Do mu Sorry Do mu Terhadap Do mu V Ya Ini sebenarnya bisa Anda balik ya Gak ada masalah Dengan Maksudnya Gini Saya bisa Menyatakan ini sebagai Mu nu Gitu kan Do mu V Do mu V Oke Dan ini sama juga Dengan Kalau Sekarang saya balik Do mu Do mu V Jadi Sekali lagi saya tegaskan bahwa Posisinya Tidak berpengaruh Mana yang kontra varian Mana yang kontra varian Kenapa tidak berpengaruh Karena tensor metric ini Sifatnya adalah Simetric Anda bisa pertukarkan Posisinya Ya Jadi Jangan bingung Kalau nanti kadang-kadang Anda melihat ini Ini yang di depan Kadang-kadang Anda melihat ini yang di belakang Apa ini yang di depan Gak ada masalah Nah Dia ini disebut Orang Kadang Memberikan Simbol Do mu Do mu Itu Atau Laplacian 4 Itu sebagai Kotak Kadang-kadang Ada yang ditulis kotak saja Kadang-kadang Ada yang ditulis kuadrat Jadi Itu bergantung literatur Kenapa dikotasi kuadrat Agar Mirip seperti Laplacian itu kan Del kuadrat Maka kalau Laplacian 4 Itu ada kotak kuadrat Nah kotak kuadrat ini Punya nama Namanya adalah Ada yang tahu namanya Istilah dari Laplacian 4 ini Ada istilah sendiri Di Alambertian Betul Dalam version Dalam version Dalam version Dalam version Dalam version Dalam version Jadi nama orang Seperti Laplacian Nama orang Maka Dalam version ini Mungkin yang pertama kali Menggagas bentuknya Dalam version Saya akan Saya akan mengambil Mazat yang tanpa kuadrat Tapi maksudnya Sama aja Kadang-kadang orang Menulis seperti ini Kadang-kadang orang Menulis dengan kuadrat Tidak ada masalah Anda bebas Menggunakan Notasi yang mana Itu cuma Convenience Kejamanan aja Nah Kalau Anda uraikan ini Do mu do mu vi Itu seperti apa Berarti kalau Anda jalankan Anda punya Do mu Eh do nol do nol Gitu kan Vi Ditambah Do i Do i Vi Ya kan Do nol do nol Ini apa Do nol Do nol bawah Itu kan minus Do nol atas ya Berarti kan Atau do nol Ya sama aja sih Anda boleh bebas Milih yang mana Pokoknya ini adalah Minus Minus dari Sorry do nol atas Minus dari do nol bawah Karena do nol atas ini Berarti turunan terhadap X mu kovarian Berarti ini sama dengan Minus dari do nol Kuadrat Do nol do nol atas ini Do nol atas sama do nol bawah ini sama Maka do i Kuadrat Do i kuadrat Itu apa Do i kuadrat itu kan Berarti kan Ini kalau saya jalankan Ini adalah Do 1 kuadrat Ditambah do 2 kuadrat V gitu ya Ditambah do 3 kuadrat Eh sorry Do 3 kuadrat V Maaf Kadang-kadang kalau saya Rekam jadi Jadi bikin Stylus saya nge-lag Tergantung koneksinya juga sih Nah ini kan adalah apa Ini kan berarti kan Kalau Anda lihat Ini adalah Do kuadrat V Do x kuadrat Ini Do kuadrat V Do y kuadrat Ini Do kuadrat Do z kuadrat Artinya Do i kuadrat ini adalah Laplacian 3 Ini apa Do nol Itu adalah Seper c kuadrat Do kuadrat Per Do t kuadrat Ya kan Jadi Isinya dalam bersian Ini Adalah Min Seper c kuadrat Do kuadrat Do t kuadrat Ditambah Laplacian Kuadrat Ini yang kita nambahkan sebagai Laplacian 4 Laplacian 4 itu berarti Turunan Parsial Order 2 Bukan hanya terhadap Seluruh ruang Tapi juga terhadap Koordinat waktu Ya Cuman ya Koordinat waktunya Signature-nya Minus Dan ada Seper c-nya Seper c kuadrat Karena Untuk menjadikan Apa Disini kan Dimensinya Seper ruang Kuadrat Maka disini Juga harus Dimensinya Seper ruang Kuadrat Karena Kalau cuman Kalau cuman Seper dt kuadrat Itu dimensinya Bukan seper Ruang Kuadrat Maka harus Dikalikan dengan Seper c kuadrat Oke Itu sebagian Dari Yang Topik yang berkaitan Nah Ini Klein Gordon Ini Persamaan Klein Gordon Ya Ini Ini adalah Persamaan yang Dari sudut Pendang Medan Klasik Dia persamaan Klasik Persamaan Medan Skalar Klasik Tapi nanti Ketika Anda Sekarang Sudah Masuknya Teori Medan Mekanika Kuantum 1 Iya Pak Nah Mekanika Kuantum 1 Ini Nanti ada Mekanika Kuantum 2 Ya kan Di semester depan Namanya Mektum 2 Atau Mektum non-relativistik Kalau zaman Saya dulu Namanya Mekanika Kuantum Non-relativistik Yang Mektum 2 Mektum 2 Biasa Itu isinya adalah Mekanika Kuantum Non-relativistik Nah nanti setelah itu Ada Ya itu Maksudnya Masuk kuliah di Mektum Rel Mekanika Kuantum Relativistik Ketika Anda Membuat Persamaan Schrodinger Itu Menjadi persamaan Relativistik Maka Anda Akan dapatkan Bahwa itu Menjadi persamaan Klein Gordon Jadi persamaan Klein Gordon ini Dari sudut Pendang Medan Klasik Dia adalah Persamaan Gerak Atau persamaan Konfigurasi Persamaan gerak Dari Medan Klasik Medan Skalar Tapi dia juga Didapat Juga bisa Didapat Sebagai Untuk Relativistik Dari Persamaan Schrodinger Nah itu Cukup menariknya Persamaan Klein Gordon Seperti itu ya Jadi ketika Anda Mengecek persamaan Schrodinger Anda buat Relativistik Maka Anda akan dapatkan Persamaan Klein Gordon Oke Sini ada pertanyaan Oh ya Oh ya Disini mungkin Ada 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 Koefisien Atau ada Konstanta M M ini secara Klasik Dia hanya Parameter saja Parameter apa Maksudnya Karena agar Dimensi Dari suku pertama Dan suku kedua Ini sama Anda lihat Ini dimensi Suku pertama Ini apa Ini kan Seper Panjang Kuadrat Ini kan Dimensionless Ini adalah Panjang Perpanjang Maka Perpanjang Kuadrat Maka disini Juga harus Perpanjang Kuadrat M ini juga Dimensinya Nanti Perpanjang Kuadrat Maka Secara klasik Dia hanya Parameter biasa Parameter biasa Nah tapi Nanti ketika Anda Masuk ke teori Medan kuantum Ataupun Mungkin di Mectum Rail Saya gak tahu Akan dibahas Dimana Ketika Anda Mengkuantisasi Medan Mengkuantisasi Medan Jadi di Mekanika kuantum Yang Anda Pelajari sekarang Anda Mengkuantisasi Partikel Mengkuantisasi Partikel Istilahnya adalah First Kuantization Kuantisasi Pertama Anda dapatkan Mekanika kuantum Baik yang Sebenarnya Mekanika kuantum Baik yang Non relativistik Maupun yang relativistik Anda dapatkan Kuantisasi pertama Seperti itu Nah nanti Di teori Medan kuantum Anda akan Mengkuantisasi Medannya Medannya Anda kuantisasi Dengan Formalisme Apa Istilahnya Komutasi Q dan P Atau X dan P Nanti dia ada Q dan Di medan kuantum Formalisme itu Dinamakan sebagai Second Kuantization Atau kuantisasi Kedua Maksudnya kita Mengkuantisasi Medannya Sekarang Nah ketika kita Mengkuantisasi Medan Misalnya medan Skalar Kita kuantisasi Maka M ini Anda dapatkan Interpretasi M ini Adalah Masa Dari Partikel Pembawa Medan tersebut Jadi dalam konteks Teori medan kuantum Semua medan Yang bisa Dikuantisasi Semua medan kuantum Itu akan punya Memiliki partikel Pembawa Atau semacam Partikel Mediator Mediator Seperti misalnya Nanti Kita sudah Membahas Mengenai medan Maxwell Atau medan Elektromagnetik Secara Klasik Dia adalah medan Nah ketika nanti Anda kuantisasi Medan Elektromagnetik Atau medan Maxwell Di teori Medan kuantum Anda akan Dapatkan Bahwa Ada Partikel Perantara Dari medan Elektromagnetik Yang kita kenal Sebagai Photon Partikel Cahaya Photon Lalu juga Nanti ketika Anda Mengkuantisasi Misalnya Apa Medan Young Mills Nanti kita akan Bahas Medan Young Mills Maka Kuantisasinya Itu Adalah Partikel Perantara Yang kita Namakan Sebagai Gluon Sama Ketika Anda Misalnya Mengkuantisasi Medan Skalar Tentunya Dengan Potensial Tertentu Maka Anda Akan Lihat Bahwa Dia punya Partikel Perantara Orang Namakan Partikel Perantara Partikel Higgs Nah Jadi Di ranah Kuantum M ini Kuantum M ini Punya Interpretasi Sebagai Masa Makanya Dari awal Saya Namakan Saya Gunakan Simbol M Meskipun Apa Bahwa Dia menjadi Masa Itu Tidak Terlalu Tidak Terlalu Kentara Di ranah Klasik Oke Itu Mungkin Sedikit Mengenai Klein Gordon Sini Pak Tanya Itu Pak Lagrangianya Itu Artinya Ditambah Setengah M Kuadrat Setengah M Kuadrat P Kuadrat Ditambah Bukan Dikurang Tapi Ditambah Oh Ditambah Kemarin Sorry Terima kasih Terima kasih Oke Baik Kalau Tidak Pertanyaan Maka Saya Akan Masuk Ke Kemarin Sudah Sengpat Disinggung Menamakan Sebagai Teorema Neuter Neuter Teorema Neuter Pak Maaf Tidak Tidak Apalagi Korang Pak Apanya Tadinya Kemarin Saya Tulis Ditambah Dikurang Dikurang Pak Di video Kemarin Pak Rili Iya Pak Dikurang Di video Part 11 Dikurang Kalau Dikurang Maka Saya Dapatkannya Persamaannya Begini Atau Minus Atau Plus Disini Saya Tadi Sorry Tadi 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 Kenapa Yang Bilang Kurang Tadi Yang Bilang Tambah Tadi Saya Tadi Kenapa Ditambah Dari Persamaan Clan Gordon Ya Persamaan Geraknya Itu Kalau Minus Artinya Lagrang Ditambah Iya Kemarin Saya Ambil Disini Minus Saya Turunkan Minus Harusnya Jadi Kalau Buat Ini Dapat Minus Maka Saya Butuh Ini Ditambah Ditambah Saya Cek Iya Oke Jadi Mungkin Untuk Dapatkan Minus Berarti Saya Koreksi Berarti Saya Dapatkan Berarti Lagrangian Harusnya Ditambah Jadi Langgan Saya Koreksi Untuk Video Sebelumnya Mungkin Nanti Saya Kasih Komentar Koreksi Untuk Video Sebelumnya Saya Nulisnya Minus Oke Mohon Dimaafkan Terima Kasih Atas Infonya Dan Koreksinya Tapi Gini Ya Kadang Juga Sama Seperti Notasi Metrik Tensor Metrik Ada yang Min plus Plus Ada yang Plus Min Min Nah Itu Akan Berpengaruh Kadang-kadang Lagranjiannya Di buku Di satu buku Ada yang Ngambilnya Dikurang Disininya Jadi Disini Ditambah Dan lain Sebagainya Itu kan Itu karena Pengaruh Pemilihan Dari Tensor Metriknya Jadi Nanti tolong Dicek lagi Di buku Misalnya Di buku Rider Saya menggunakan Notasi yang sama Dengan notasi Di buku Rider Tensor Metriknya Min Plus 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 Gitu kan Ini Min Plus 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 Ya Maka Coba Dicek Kalau saya pakai Notasi Min Plus Plus Di buku Rider Itu Plus Atau Minus Di buku Di Buku Siapa Carol Seingat saya Min Plus 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 Kalau Nggak Salah Jadi Nanti Calong Dicek aja Mana Yang Benar Notasinya Karena Plus Minus Ini Berkaitan Dengan Pemilihan Tensor Notasi Signature Dari Metrik Tensor Yang Kadang-kadang Membingungkan Sebenarnya Saya Suka Lupa Saya Ambil Dari Referensi Buku Mana Ternyata Bukunya Punya Notasi Yang Berbeda Itu Kita Perlu Lebih Disiplin Oke Terima kasih Atas Koreksinya Nah Di sini Saya akan Membahas Mengenai Teorema Noiter Noiter Ini Seorang Matematik Kawati Seorang Wanita Perempuan Dan Seorang Matematik Kawan Namanya Emi Noiter Dia Mengamati Bahwa Ada Kaitan Antara Invariansi Suatu Sistem Atau Invariansi Atau Sesuatu Yang Kekal Dengan Antara Invariansi Transformasi Dengan Sesuatu Yang Kekal Maksud Saya Maksudnya Gimana Jadi Gini Monitor Teorem Itu Mengaitkan Antara Invariansi Invariansi With respect to Some transformation Okay Dengan Dengan Kuantitas Yang Kekal Conserved Quantity Kuantitas Yang Kekal Conserved Quantities Ada Kaitan Antara Keduanya Oke Bagaimana Pekaitan Jadi Oke Mungkin Saya perlu State Dulu Teorema Noiter Ini Bunyinya Seperti Apa Dia Bilang Noiter Ini Bilang Bahwa If The Action Atau Lagrangian If The Action Or Lagrangian If The Action Remains Invariant Ini Istilah Terjemahan Bebas Saya Mungkin Belum Ngecek Secara Secara Saklok Apakah Yang Di state Oleh Aminoiter Itu Kata-katanya Pertama Seperti Ini Tapi Isinya Sama Intinya Sama Itu Remains Invariant Under Some Transformation Itu Ya Some Transformation Then There Is There Exist Gitu Ya There Exist Bisa Satu Bisa 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 Lebih Saya Akan Mengambil Lebih Satu Kemungkinan There Is Some Conserve Quantities Quantities Related Related To the Transformation Itu Gimana Maksudnya Gini Kalau Misalnya kita ambil Saya ambil contoh ya Mekanika klasik Kalau Mekanika klasik Maksudnya Poin Partikel Poin Partikel Non Relativistic Kalau Saya punya Sistem Sistem Partikel Bebas Saya punya Partikel Bebas Disini Saya punya Free Partikel Free Partikel Saya punya Partikel Dengan Masa M Dia bergerak Dengan Kecepatan Dengan Momentum P Dan Dia Free Partikel Maka Lagrangiannya Seperti apa Kalau Dia Free Partikel Maka Dia Tidak Punya Endergi Potensial Dia Setengah M Katakanlah Arah Satu Dimensi X Dot Square Cuma Inilah Lagrangiannya Kalau Dia Free Partikel Sekarang Kalau Saya Lakukan Transformasi Translasi Jika Saya Lakukan Translation Translational Transformation Disini Saya Lakukan Transformasi Translasi Artinya Apa Saya Lakukan Pergeseran X Menjadi X Aksen Dimana X Aksen Sekarang Adalah X Yang Lama Ditambah Suatu Konstantan Pergeseran Oke Maka Maka Lagrangiannya Bertransformasi Menjadi L Aksen Dimana L Aksen Adalah Kita bisa Tuliskan Secara ekspresi M Setengah M X Aksen Dot Kuadrat Ya kan Dimana X Aksen Dot Ini berarti Adalah D Per DT Dari X Aksen Jadi Dikuadrat Tapi X Aksen Ini adalah X Ditambah Suntuk Konstantan Sehingga Kalau Saya Turungkan Terhadap Waktu Ini Akan Sama Dengan X Saja Maka Ini Akan Sama Dengan Setengah M X Dot Kuadrat Maka Disini Ada Invariansi Terhadap Transformasi Translasi Invariansinya Adalah Bahwa L Aksen Ini Sama Dengan L Kalau L Nya Sama Maka Action Nya Juga Sama Jadi Sistem Ini Invariant Jadi Partikel Bebas Ini Dia Invariant Terhadap Transformasi Translasi Nah Disini Bisa Dipahami Mungkin Bahasanya Agak Terlalu Matematis Maksudnya Gimana Invariant Transformasi Translasi Fisisnya Gimana Fisisnya Fisisnya Gini Kalau Anda Punya Partikel Partikel Tersebut Tidak Dipengaruhi Oleh Potensial Atau Oleh Gaya Eksternal Apapun Maka Setiap Titik Dalam Ruang Itu Tidak Akan Memberikan Perbedaan Fisis Pada Partikel Partikel Tersebut Misalnya Partikel Tersebut Disini Dan Partikel Tersebut Disini Atau Disini Atau Dimanapun Karena Selama Dia free Partikel Maka Itu Tidak Tidak Punya Perbedaan Fisis Posisinya Itulah Arti Dari Translation Of Invariant Disini Saya Geser Posisinya Dia Tidak Akan Punya Perubahan Pada Level Geranjian Ataupun Action Beda Misalnya Seperti Beda Dengan Kalau Saya Punya Partikel Yang Terpengaruh Dalam Medan Gravitasi Misalnya Dia Partikel Dalam Medan Gravitasi Ini Ada Medan Gravitasi Mengarah Kebawah Maka Setiap Titik Pada Sumbu Y Ini Punya Akan Memberikan Nilai Fisis Yang Berbeda Para Partikel Tersebut Artinya Partikel Tersebut Akan Punya Misalnya Energi Potensial Gravitasi Yang Berbeda Apakah Dia Disini Atau Disini Atau Dia Akan Punya Percepatan Berbeda Apakah Dia Disini 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 Sorry Bukan Percepatan Percepatan Percepatannya Anggaplah Konstant Karena Percepatan Gravitasi Kecepatan Partikel Tersebut Berbeda Disini 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 Itu Artinya Kalau Anda Lakukan Translasi Teratap Sumbu Y Maka Anda Akan Lihat bahwa Sistemnya Tidak Invarian Kondisi Partikel Disini Akan Berbeda Dengan Kondisi Partikel Disini Beda Dengan Kondisi Partikel Disini Tapi Kalau Anda Punya Partikel Bebas Anda Translasikan Kemanapun Sistemnya Kan Sama Tidak Tidak Ada Perubahan Sistem Pada Partikel Di Posisi Yang Berbeda Artinya Disini Ada Invariansi Terhadap Translasi Invariansi Terhadap Translasi Nah Menurut Neuter Yang akan Kita Buktikan Sebentar Lagi Teoremanya Kalau Ada Invariansi Terhadap Translasi Maka Akan Ada Kualitas Kualitas Yang Kekal Yang Dimiliki Oleh Partikel Suara Terdengar Disini Soalnya Ada Sedikit Tulisan Bahwa Agak Terganggu Koneksinya Terima kasih Saya Lanjutkan Jadi Bahwa Akan Ada Kualitas Yang Kekal Associated With This Sistem Yang Berkaitan Dengan Sistem Tersebut Kualitas Apa Yang Kekal Pada Partikel Bebas Ada Yang Tahu Momentum Momentum Yang Kekal Bagaimana Anda Melihatnya Anda Melihatnya Dari Lagranjian Apa Koordinat Apa Besaran Yang Siklik Disini Atau Koordinat Siklik X Adalah Koordinat Siklik Kenapa Karena Lagranjiannya Tidak Bergantung Pada X Secara Eksplisit Dengan Kata Lain Do L Do X Itu Sama Dengan 0 Ya Kan Kalau Do L X Sama Dengan 0 Dari Persamaan Euler Lagrange Kita Punya D Per DT Dari Do L Do X Dot Sama Dengan 0 Juga Persamaan Euler Lagrange Maka Do L Do X Dot Adalah Konstanta Ya Konserve Artinya Dia tidak Bergantung Waktu Konstant Ya Karena Turunannya 0 Ya kan Karena D per DT Dari Ini Adalah 0 Maka Maka Do L Do X Dot Adalah Konstant Konstanta Ini Yang Kita Identifikasi Sebagai Momentum Ya Sebagai Momentum Secara Umum Kita Mendefinisikan Momentum Konjugate Konjugate Momentum Sebagai Do L Dari Do Q E Dot Dimana Q E Adalah Koordinat Yang Di Perumum Jadi Kalau Kita Punya Koordinat Yang Perumum Maka Ini Adalah Momentum Konjugatenya Misalnya Koordinatnya Adalah X Maka Ini Momentum Linear P Ini Momentum Linear Kalau Misalnya Koordinatnya Adalah Teta Sudut Radian Maka P Menjadi Momentum Angular Jadi Momentum Konjugate Momentum Berkaitan Dengan Koordinat Yang Di Perumum Tadi Nah Disini Sebenarnya Di Mekanik Klasik Kita Sudah Melihat Kalau Sistem Translational Invarian Maka Momentumnya Kekal Dalam Hal ini Misalnya Translational Dia Apa Dia Terhadap Linear Linear Translation Atau Linear Translation Translasi Linear Pergeseran Linear Linear Displacement Maka Momentum Linearnya Kekal Kalau Anda Punya Suatu Sistem Yang Dia Invarian Terhadap Rotasi Rotational Invarian Artinya Kalau Anda Lakukan Rotasi Maka Lagerajannya Tidak Berubah Maka Sistem Anda Akan Punya Kuantitas Yang Kekal Berupa Momentum Angular Ya kan Itu di Fisika Di Mekanik Klasik Kita Kan Seperti Sistemnya Jadi Ini Adalah Implementasi Dari Teorema Neuter Di Mekanik Klasik Sebenarnya Pada ranah Yang Non Relativistik Oke Sampai Sini Ada pertanyaan Ini Saya Baru Mengangkat Contoh Agar Anda Tidak Terlalu Abstrak Membayangkan Teorema Neuter Karena Nanti Penurunannya Saya Coba Agak Abstrak Tapi Disini Saya Berikan Gambaran Fisis Dulu Biar Anda Tidak Tidak Bingung Ada Pertanyaan Sampai Sini Tidak Ada Oke Saya Bisa Lanjut Nah oke Sekarang Ini Statementnya Statement Neuter Ini Statement Neuter Dan Mari kita Buktikan Mari kita Buktikan Statement Neuter Jadi Coba kita Proof Pembuktiannya Gimana Disini Saya Berlaku Segeneral Mungkin Termasuk Juga Saya Meninjau Yang Sistemnya Relativistik Oke Pinjau Pinjau Suatu Lagranjian Lagranjian Ini Ketika Saya Berbicara Lagranjian Maksudnya Kerapatan Lagranjian Lagranjian Ini Adalah Fungsional Dari V Ya Dari Medan Dan Turunan Medan Tersebut Dan Katakanlah Bahwa Juga Dia Bergantung Secara Umum Pada X Mu Disini V Adalah Fungsi Dari X Mu Oke Saya Untuk Untuk For simplicity Saya Akan Menggunakan Medan Skalar Disini Untuk Menyatakan Funksional Lagranjian Tersebut In general Ini tidak harus Skalar Anda Bisa Punya Ini Teorema Neuter Ini Bekerja Untuk Medan Vector Ataupun Medan Densor Tapi Untuk Memudahkan Penurunan Atau Memudahkan Pembuktian Saya Akan Menggunakan Medan Skalar Disini Tentunya Pembuktian Ini Bisa Dijeneralisir Untuk Medan Selain Skalar Nah Saya Akan Meninjau Saya Akan Meninjau Suatu Transformasi Yang Kontinus Jadi Disini Saya Batasi Hanya Pada Transformasi Yang Kontinus Transformasi Yang Kontinus Seperti Apa Pergeseran Pergeseran Kontinus Saya Bisa Ambil Pergeserannya Sekecil Apapun Atau Rotasi Rotasi Itu Infinitasimal Sekecil Apapun Apa Contoh Transformasi Yang Non Kontinus Diskontinus Misalnya Refleksi Mirroring Misalnya Anda Melakukan Transformasi Merefleksikan Suatu Objek Terhadap Menjadi Bayangannya Itu Transformasi Yang Tidak Bisa Didekati Secara Kontinus Jadi Disini Saya Meninjau Kontinus Transformation Kontinus Transformation Maksudnya Transformasi Kontinus Seperti Apa Disini Saya Transformasikan Misalnya Medan V Menjadi V Aksen Dimana V Aksen Ini Ini Dia Bergantung Pada V Dan Suatu Parameter Continue Jadi C Ini Adalah Suatu Kontinus Parameter Maksudnya Maksudnya Gimana Maksudnya Adalah Anda Bisa Semacam Mencuning Memutar Nilai Dari Kesih Ini Dari Nol Sampai Satu Katakan Naya Dimana Kesih Nol Atau Kesih Dari Nol Sampai Berapapun Dimana Kesih Sama Nol Itu Artinya V Aksen Itu Sama Dengan V Jadi Sementara Saya Sorry Oke Maksudnya Gimana Maksudnya Adalah Tadi Kalau Saya Ambil V V Aksen Dengan Kesih Sama Nol Maka Ini Identik Dengan V Yang Laman Jadi Si Ini Adalah Menyatakan Parameter Transformasinya Kesih Nol Itu Berarti Tidak Ada Transformasi Sama Sekali Berarti V Tidak Bertransformasi Sama Nanti Aksen Kesih Makin Besar Kesih Berarti Transformasinya Makin Besar Dan Kesih Sifatnya Kontinus Besaran Yang Kontinus Oke Nah Kalau Kita Ingin Sistemnya Invarian Maka Terhadap Transformasi V Ini Lagranjiannya Secara Natural Juga Harusnya Bertransformasi Jadi Lagranjian Aksen Lagranjian Aksen Ini To First Order In Kesih Dalam Order Pertama Terhadap Kesih Jadi Lagranjian Ini kan Bergantung Pada V Dan V Dan Turunan V Kalau V Nya Bertransformasi Maka L Aksen Juga Bertransformasi Juga Sekarang Jadi Isinya V Aksen Gitu kan Do Mu Dari V Aksen Ya kan Nah Kalau Saya Ekspansi Lagranjian Ini Terhadap Terhadap Kesih Gitu ya Maka Order Pertama Ini kan Jadi Saya tuliskan Saya Ekspansi Seperti Ini L Ditambah Kesih Dikalikan Do L Kesih Jadi Saya Lakukan Ekspansi Taylor Lalu Saya Set Disini Ketika Saya Set Kesih Sama Nol Ditambah Suku-suku Yang Lebih Tinggi Kesih Kuadrat Kesih Kuadrat Perdua Faktorial Gitu kan Dikali Do Kuadrat L Do Si Kuadrat Diset Kesih Sama Nol Ditambah Kesih Pangkat 3 Perdua Faktorial Dikalikan Do 3 L Perdua Kesih Pangkat 3 Dan Seserusnya Jadi Anda bisa Ekspansikan Secara Ekspansi Taylor Lagranjian Hasil Transformasinya Di sekitar Lagranjian Transformasi Di sekitar Lagranjian Sebelum Transformasi Nah Sekarang Kalau saya Ingin Pertama Saya Asumsikan Transformasinya Infinitesimal Jadi disini Assume Infinitesimal Transformation Kalau saya Asumsikan Ini Berarti kan Sorry Kesih Ini Kecil Gitu ya Lebih Kecil Dari 1 Misalnya Maka Agar 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 Sistem Saya Invarian Maka Invariansi Dari Sistem Invarian Simplice Maka Invariansi Dari Sistem Itu Mencaratkan Bahwa L Aksen Harus Sama Dengan L Dengan Kata Lain Saya Punya Kondisi Bahwa Suku Ini Haruslah 0 Bahwa Sekarang Saya Punya Ini Harus Sama Dengan 0 Oke Sambil Sini Ada Yang Mau Ditanyakan Kenapa Harus Pake Diekspansi Karena Saya Mau Mengeset Bahwa Oke Pertama Saya mau Mengeset Bahwa Ini Sama 0 Cara Paling Mudah Saya Ekspansi Yang Kedua Ini Berkaitan Dengan Apa Yang Dengan Teori Group Ada Teorema Teorema Yang Menyatakan Kalau Groupnya Continuous Maka Hasil Infinitesimal Ini Akan Berlaku Juga Untuk Kasus Yang Finitenya Jadi Saya Cukup Meninjau Di Kasus Infinitesimal Nya Saja Maka Hasil Yang Saya Dapat Dan Juga Valid Untuk Semua Order Semua Pangkat Jadi Secara Finite Hasil Ini Berlaku Saya Lupa Teoremanya Teorema Siapa Di Group Teori Nanti Saya Cek Lagi Jadi Gitu Pertama Saya Untuk Mencaratkan Ini Kan Paling Mudah Saya Set Suku Ini Nol Sama Nol Oke Berarti Kan Sekarang Saya Mengambil Kondisi Berarti Kan Haruslah Ini Sama Nol Ini Sama Dengan Nol Do L Do C Sama Dengan Nol L Itu kan Tadi Fungsional Dari V Dan Turunannya Maka Sekarang Saya Apa Sorry Ini Laksen Sorry Ini Laksen Maksud saya Ini Laksen Nah Berarti Sekarang Kalau Saya Saya Mau Memenuhi Ini Harus 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 Sama Nol Nah Ini Apa Ini Berarti Saya Turunkan Secara Dengan Aturan Rantai Ini adalah Do L L Do V Do V Do C Ditambah Do L Aksen Do 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 Mu V Aksen Do Do Mu V Aksen Diturunkan Radar C Ya kan Karena L Aksen Fungsional V Aksen Dan Do Mu V Aksen Ya Nah Sekarang Tinjau Yang Untuk Yang Ini Anda Lihat Ini kan Saya Bisa Pertukarkan Ya Saya Bisa Pertukarkan Saya Bisa Pertukarkan Do Mu Dengan Do Do C Maka Saya Bisa Keluarkan Do Mu Nya Do Mu Dari Do V Aksen Do Ke Si Ya Gitu Ya Sama Sekarang Kalau Semuanya Saya Kumpulkan Gitu 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 Punya Do L Do C Di Evaluasi Pada C sama Dengan Nol Itu berarti Saya Punya Do L Do V Aksen Do V Aksen Do C C Di Evaluasi Pada C Sama Dengan Nol Ditambah Ya Ini ya Do L Aksen Do Do Mu V Aksen Dikalikan Do Mu Dari Do V Aksen Do C Ini Juga Dievaluasi Pada C Sama Dengan Nol Dan Ini Semua Harus Sama Dengan Nol Ya Syarat Tadi Oke Nah Sekarang Saya akan Menggunakan Meminjam Persamaan Euler Lagrange Dari Persamaan Euler Lagrange Saya bisa Mengubah Bentuk Ini Itu Sama Dengan Do 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 Mu Dari Do L Do Do Mu V Ya Karena dari Persamaan Lagrange Itu kan Dia bilang Bahwa Do L Do V Ini ya Baik Aksen Maupun Tidak Min Do Mu Do 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 Mu V Ini sama Dengan 0 Ya kan Jadi kalau ini Bisa dinyatakan Sebagai ini Ya Ini dari Persamaan Euler Lagrange Konsekuensinya Apa Konsekuensinya Bahwa Sekarang Berarti Sekarang Saya punya Dua suku Di situ ya Yang suku pertama Adalah Do Mu Dari Do L Aksen Do Do Mu V Aksen Dikalikan Do V Aksen Do Si Ini Dievaluasi Pada Si Sama Dengan 0 Ditambah Do L Aksen Do Do Mu V Aksen Dikalikan Do Mu Dari Do V Aksen Per Do Si Ini Dievaluasi Juga pada Si Sama Dengan 0 Ini Semua Harus Sama Dengan 0 Ya Tapi Anda Lihat Kalau Anda Kalau Anda Misalkan Misalkan Bentuk Ini Adalah Suatu Suatu Kualitas A Dan Ini Adalah Kualitas B Ya Maka Ini Juga A Ini Juga B Maka Anda Lihat Ini Adalah Do Mu A Kalikan B Ditambah A Dikali Do Mu B Ya Ini Kan Sama Dengan Dari Do Mu A Kali B Ya Jadi Dengan Bantuan Persahaban Oer Lagrange Saya Bisa Menyatakan Seperti Itu Dengan Kata Lain Saya Disini Punya Saya Bisa Gabungkan Do Mu Gitu Ya Dari Apa Dari Do L Aksen Do Do Mu V Aksen Do V Aksen Do C Ini Semuanya Dievaluasi Pada C Sama 0 Nah Ini Sama 0 Ya kan Sama 0 Artinya Apa Artinya Sekarang Kalau Saya Definisikan Oke Sebelum Selanjutkan Sampai Sini Ada Pertanyaan Saya Rasa Penurunan Saya Sudah cukup Abstrak Mungkin Ada Ingin Ditanyakan Ada Yang Bingung Bisa Diikuti Ya Oke Alhamdulillah Suara Saya Masih Terdengar Jelas Masih Oke Good Alhamdulillah Baik Saya Lanjutkan Berarti Kalau Kalau Saya Definisikan Define Suatu besaran Untuk Penjelasan yang akan saya nanti jelaskan Saya Sengaja Mengambil Simbol J J Mu J Mu Ini Dan mungkin Ada juga sudah Terlihat obvious Bagi Anda Kenapa saya memilih Simbol J Mu Kalau Saya Definisikan Semua Yang Diturunkan Di atas Itu Di Gradien Empatkan Di atas Itu Sebagai J Mu Maka Anda Lihat Bahwa Kuantitas ini Conserve Kenapa? Karena Dia Memenuhi Persamaan Yang Kalau Anda ingat Identik Dengan apa yang kita Namakan Sebagai Persamaan Continuasi Continuasi Equation Eh Continuity Equation Persamaan Continuity Equation Masih ingat ya Persamaan Continuity Equation Nah Continuity Equation Kalau Anda ingat Itu kan Adalah Persamaan Yang Menyatakan Kekekalan Dari Muatan Atau Kekalan Dari Arus Maksudnya J Mu Itu kan Diminiskan Sebagai Four Current Dikatakan Conserve Ketika Dia memenuhi Do Mu J Mu Sama Dengan Nol Kenapa Conserve Karena Disitu Anda Lihat Bahwa Kalau Anda Uraikan Persamaan Continuitas Itu Menyatakan Bahwa Muatannya Kekal Disitu Artinya Kalaupun Ada Perubahan Muatan Maka Itu Harus Diikuti Dengan Adanya Aliran Arus Itu Bisa Dilihat Di video Saya Beberapa Waktu Sebelumnya Bisa Maka Dengan Analogi Yang Sama Orang Menamakan J Mu Disini Itu Sebagai Neuters Karm Ini Semacam Arus Kenapa Dinamakan Arus Karena Dia Sifatnya Menyerupai Arus 4 Elektromagnetik Menyerupai Arus 4 Elektromagnetik Dimana Menyerupainya Karena Dia Memenuhi Persamaan Kontinuitas Persamaan Kontinuitas Sudah Kita Ketahui Persamaan Yang Menjamin Kekekalan Kekalan Bukan Bukan Hanya Dalam Arti Bahwa Kuantitas Tidak Berubah Tapi Kalaupun Kuantitas Tersebut Berubah Maka Harus Diikuti Oleh Aliran Dalam Konteks Muatan Maka Alirannya Aliran Arus Dalam Konteks Energi Maka Alirannya Aliran Kemarin Pointing Factor Dalam Konteks Momentum Maka Alirannya Aliran Stres Aksual Seperti Seperti Itu Jadi Disini Dengan Menyatakan Dia sebagai Pemuatan Arus Noiter Arus Empat Noiter For Current Noiter For Current Arus Empat Noiter Maka Kita Sudah Membuktikan Bahwa Statement Noiter Itu Palit Bahwa Teorema Noiter Kita sudah Buktikan Teorema Noiter Ini Oke Mungkin Masih Ada yang Bingung Gimana Dimana Pembuktiannya Pak Pembuktiannya Sebagai Berikut Karena Ketika Kita Sudah Bisa Menyatakan Dia Sebagai Arus Noiter Maka Saya Bisa Mendefinisikan Yang Namanya Noiter Charge Muatan Noiter Disini Yang Namanya J0 J0 Ini Kita Bisa Namakan Sebagai Noiter Charge Muatan Noiter Tentunya Disini Anda Harus Melepaskan Pemahaman Yang saklek Tentang Muatan Dan Arus Disini Yang Ketika Saya katakan Muatan Arus Ini Tidak Harus Berasosiasi Dengan Muatan Listrik Dan Arus Listrik Saja Nanti Teori Emanuator Ini Bekerja Juga Untuk Sistem Yang Non Elektromagnetik Misalnya Ketika Kita Berbicara Mengenai Teori Yang Tidak Ada Maxwell Tidak Ada Suku Maxwell Teori Pure Skalar Kita Mesti Mendefinisikan Arus Dan Muatan Tentunya Itu Tidak Ada Hubungan Dengan Muatan Listrik Dan Arus Listrik Itu Orang Bilang Sebagai Muatan Skalar Dan Arus Skalar Seperti Itu Jadi Ketika Anda Mendengar Istilah Charge Dan Current Di Sini Itu Tidak Lantas Harus Terbayang Bahwa Itu Muatan Listrik Dan Arus Listrik Jadi Saya Menggunakan Istilah Muatan Dan Arus Ini Segeneral Mungkin Segeneral Mungkin Seumum Mungkin Karena Dia Memenuhi Kondisi Kekekalan Atau Memenuhi Persamaan Kontinuitas Nah Muatan Noiter Ini Tentunya Tidak Harus Berkaitan Dengan Muatan Listrik Bergantung Sistemnya Tapi Muatan Noiter Ini Bisa Kita Katakan Sebagai Suatu Kualitas Yang Kekal Kenapa Karena Dari Persamaan Kontinuitas Kalau Saya Uraikan Saya Dapat Kembali Bentuk Seperti Ini Do J0 Do T Sama Dengan Min Divergensi Dari Arus Arus 3 Noiter Tentunya Beda Tidak Harus Sama Dengan Arus Listrik Yang Fisika Yang Fisis Nah Ini Kalau Saya Integralkan Kedua Ruas Kalau Saya Apa Atau Kalau Misalnya Saya Integralkan Kedua Ruas Terhadap Volume 3x Maka Di ruas Kiri Saya Bisa Memasukkan Integral Ini Atau Mengeluarkan Turunan Terhadap Waktunya Ini Jadi Integral Y0 Di ruas Kanan Ini Adalah Integral Sama Ya Nah Ruas Kiri Ini Integral Dari Muat A Sorry Ini Sebenarnya Charge Density Sebenarnya Sama Seperti Di kasus Muatan Listik Ini Sebenarnya J0 Rho Dikal C Rho Itu Adalah Kerapatan Muatan Ini Juga Sebenarnya Charge Density Cuman Orang Mungkin Biasa Mengistilahkan Sebagai Charge Saja Jadi Strictly Speaking Dia Charge Density Charge Density Maka Integralnya Menjadi Muatan Total Saya Punya Seperti C DQ Neuter Untuk membedakan Dengan muatan listrik Yang umum Nah ini menjadi Integral terhadap Boundary Dari apa? Dari arus Jadi arus yang menembus Boundary Dari volume tersebut Kita integralkan Nah umumnya Kalau sistemnya ini Localized Kalau arusnya ini Localized Apa? Muatan ini Localized Maka Maka Boundary Tidak ada Yang menembus Di boundary Karena boundary Ini kan Bebas Dari volume Tiga dimensi Maka Boundary Ada di Taber Hingga Volumenya Volume Ruang Tiga dimensi Maka Boundary Ada di Jauh Taber Hingga Dan Kalau kita Asumsikan Bahwa Muatannya itu Localized Terlokalisir Maka Tidak ada Aliran arus Menembus Keluar Atau dengan kata lain Secara global Tidak ada Aliran arus Keluar Dan masuk Dari sistem Maka dengan kata lain Ini Sama dengan 0 Ruas kanan ini Ruas kanan 0 Maka Qn nya Adalah Conserve Dengan kata lain Disini Konstan Maka Kita buktikan Bahwa ada Kuantitas Ekal Yang kita namakan Sebagai Muatan Neuter Muatan Neuter Ini Konsekuensi Dari Syarat Syarat Yang kita Impose Bahwa Lagranjiannya Harus Invarian Terhadap Transformasi Kontinus Tadi Jadi Dari syarat Ini Invariansi Sistem Terhadap Transformasi Ya kan Ketika V nya menjadi V aksen Kita syaratkan L aksen Tetap sama dengan L Syarat itu Ber Akibat Atau punya Konsekuensi Bahwa Kita bisa Definisikan Suatu Qn Muatan Dan Muatannya itu Kekal Time Independent Tidak Bergantung Waktu Oke Sambil Sini Pertanyaan Saya Apa Ini Pembuktian Dari Pembuktian Dari Teore Emanoiter Ini Biasanya Kalau ada Pembuktian Orang Biasa Nulis Sepertinya QED QED Ini Bahasa Bahasa Latin Quote Demonstrandum Yang telah Dibuktikan Atau yang Harus Dibuktikan Jadi Biasanya Orang Matematik Kalau habis Selesai Membuktikan Suatu Teorema Mereka Nulis QED Sudah Dibuktikan Oke Sambil sini Pertanyaan Ada Bisa 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 Diikuti Ya Siapa Alfian Mau bertanya Silahkan Itu yang Persamaan Yang D-MU J-MU Itu Maksudnya Itu Kontraksi Ya Ini Divergensi 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 Terhadap Arus Divergensi 4 Terhadap Arus 4 Itu Jadinya Apakah Skalar Atau Benarnya Ini Berlaku General Seperti yang Tadi Saya Tunjukkan Kan Di Mekanika Klasik Non-relativistik Kalau Anda Punya Sistem Free Particle Maka Sistem Tersebut Jelas Invarian Terhadap Transformasi Translast Anda Geser Sistemnya Agranjian Tidak Berubah Karena Sekarang Posisi Itu Menjadi Koordinat Yang Siklik Disitu Anda Bisa Mengekstrak Kuantitas Yang Kekal Kuantitas Yang Kekal Itu Momentum Jadi Sebenarnya Itu Berlaku General Maksudnya Turunan Ini Berlaku General Ini Saya Turunkan Secara Abstract Dan Ini Valid Untuk Kasus Relativistik Maupun Non-relativistik Meskipun Disini Saya Ambil Untuk Memudahkan Saya Mengambil Medan Medan Skalar Tapi Ini Tidak Hanya Palit Untuk Medan Skalar Anda Bisa Terapkan Reasoning Pembuktikan Ini Untuk Medan Yang Lain Dan Hasilnya Akan Sama Tetap Ada Kuantitas Yang Kekal Yang bisa Dapatkan Seperti Itu Terima kasih Ya Sama Sama Oke Sekarang Ada lagi yang mau berkata Kalau Kalau Anda Kalau Anda Cek Emas Secara Periodik Anda Akan Dapatkan Bahwa Saya Sudah Memposting Catatan Catatan Ini Catatan Yang saya Tulis Disini Dalam Bentuk PDF Di Emas Ya Di Laman Emas Jadi Misalnya Videonya pun Tidak Ketonton Minimal Catatan Yang saya Tulis Disini Sudah Saya Record Saya Dokumentasikan Dalam Bentuk PDF Bisa Diakses Oke Saya Lanjutkan Contohnya Seperti Contohnya Adalah Misalnya 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 Pada Kasus Misalnya Saya Transformasikan Misalnya Saya punya Median Skalar Saya Transformasikan TX Exume Exume Maksudnya Ini Menjadi TX V Aksen Jadi Saya Transformasikan Median Bukan Koordinat Dimana V Aksen Ini Adalah V Yang Lama Saya Tambah Saya Berikan First Order Mungkin V Aksen Bisa Dinyatakan Seperti Ini Katakanlah Seperti V Yang Lama Ditambah Delta V Delta V Dikalikan Parameter Transformasi Ke C Ini First order Saja Order Pertama Saja Maka Saya Bisa Mengkonstruksi Jmu Jmu Dari Sistem Ini Jmu Dari Sistem Ini Berarti Jmu Berarti Adalah Do L Aksen Do Do Mu V Aksen Dikalikan Dikalikan Apa Dikalikan D V Aksen Do C Saya Set C C Sama Dengan 0 Ini Berarti Saya Belum Definisikan Dikalikan Seperti Apa Tapi Maksudnya Adalah Seperti Ini Do V Aksen Nah Sekarang Kalau Saya Turunkan Do V Aksen Terhadap C Maka Saya Dapatkan Delta V Saja Saya Punya Delta V Jadi Inilah Misalnya Arus Noiternya Gitu Ya Sorry Sebentar Saya Sambil Cek Buku General Veracruz City Sebentar 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 Di mana Dia Di mana Dia Silahkan Ada Mau Bertanya Sambil Cek Textbook Saya Yang Mau Bertanya Tolong Dicek Lagi Tadi Klien Gordon Itu Mungkin Saya Perlu Cek Di Internet Tandanya Plus Atau Minus Benar Ini kalau Pakai Plus Min 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 Itu Adalah Tambah Lambersian Plus Lambersian Plus Mu Oke Berarti kalau Saya pakai Min Plus 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 Itu adalah Lambersian Min M Kuadrat Oke Saya benar ya Oke Anyway Ini momentnya Kalau tidak ada Saya lanjutkan Saya masih ada waktu ya Waktu 20 menit Eh sorry Sekarang bagaimana Kalau yang ditransformasikan Adalah Koordinatnya Tadi kan saya Mengambil Membuktikan Transformasi Apa Teorema Neuter Ketika saya Mengambil Transformasi Teratap Medan Teorema Neuter Juga Sebenarnya Valid Kalau Saya Transformasikan Adalah Koordinatnya Ya Misalnya gini Saya Mentransformasikan Now It is Suppose We Transform The Koordinat We Transform The Koordinat Maksudnya Saya melakukan Transformasi Lorenz Gitu ya Atau Transformasinya Tidak harus Lorenz Maksudnya Sorry Maksudnya Anda Bisa Lakukan Translasi Gitu kan Atau Rotasi Masalah Jadi Pokoknya Secara Umum Saya punya X Mu Jadi X Mu Aksen Ini adalah X Mu Yang lama Ditambah Delta X Mu Nah Kalau Koordinatnya Bertransformasi Meskipun Saya tidak Transformasikan Medannya Maka Medannya Ini juga akan Mengikut Bertransformasi Maksudnya Karena Medannya Bergantung Pada X Mu Maka V X Mu Oke V X Mu Ini Akan Menjadi V Dari X Mu Ditambah C Delta Ya Nah ini Anda bisa ekspansikan Juga Secara tailor Pada Untuk Order pertama Anda akan dapatkan Anda ekspansikan Di sekitar X Mu Maka Anda punya Order Pertamanya Adalah Ini Ditambah Ya gini Gitu ya Gitu ya Gitu ya Sorry Ini dikalikan Mau Mungkin saya tulis Di bawah aja deh Dimana Sekarang Saya bisa ekspansikan V Sebagai fungsi X Mu Plus Ke C Delta X Mu Ini tuh First order Dapat saya ekspansikan Sebagai Ditambah Ditambah C Do Mu V Dikalikan Delta X Mu Gitu kan Ditambah Suku-suku yang lebih tinggi lagi Oke Nah Lagranjiannya pun Menjadi Lagranjiannya pun Bertransformasi Jadi L Aksen ya L Aksen ini adalah L ditambah Nah Saya lihat Cartaan saya dulu Oke ini kan L Ditambah Kalau V nya seperti ini Gitu kan Jadi Saya juga bisa Saya bisa ekspansikan L Aksennya ini Dengan ekspansi Taylor Maka suku pertama Ekspansinya akan menjadi Seperti ini Gitu ya Ini Dikalikan Delta X Mu Gitu ya Saya meninjau Suku pertama saja Ekspansi Suku pertama L Terhadap X Mu Oke Nah Sekarang Kita lihat Definisinya Apa tadi Arus 4 itu kan Adalah Ini ya Berarti kan Ada evaluasi Terhadap ini kan Do V Aksen Terhadap Do V Aksen Per Do Kesi Ya Oke Sekarang Do V Aksen Do Kesi Kalau saya Turunkan V Aksen Ini menjadi V Aksen Ini menjadi V Aksen Ada Do C Berarti saya Punya dapat Ini doang Saya punya Do Mu V Kalikan Delta X Mu Ya Nah Oke Lalu 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 Sekarang Lagi lanjian Ini kan Tadi L Aksen Menjadi L Ditambah Delta L Dimana Delta L Ini Adalah Yang Ini Ya kan Nah Sedangkan Tadi Di Di Persamaan Apa Di teori Emanoiter Delta L Tadi Itu kan Sama Dengan Sesuatu Yang Harus Kita Set Nol Gitu Ya Ini kan Delta L Nya Ini kan Delta Nya Kan Nah Sesuatu Yang kita Set Nol Itu Menjadi Dapat Kita tulis Menjadi Seperti Ini Jadi Artinya Kedua Setara Ya kan Delta L Dapat Dari Delta L Dapat Dari Ekspansi Taylor Dan Delta L Yang Dari Teori Emanoiter Ini Harus Sama Kan Maka Artinya Sekarang Saya Kan Menyamakan Ini 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 Bukan ini Maaf Mana tadi Yang di atas Sorry Bukan yang ini Tapi Ini Ini Maksud saya Ini Akan Saya Samakan Dengan Arus Noiter Dari Transformasi Ini Transformasi Ini kan Punya Dari Arus Noiter Seperti ini Do Mu J Mu Sama Dengan Nol Ini kan Berarti kan Saya punya Do Mu Dari Do L Saya Not Do Do Mu V Aksen Gitu kan Dikali Do V Aksen Do C Do V Aksen Do C Saya Tulis Langsung Disini Dikalikan Delta X Mu Gitu Ini Harus Sama Dengan Harus Sama Dengan Nah Ini Berarti Ini Sama Dengan Ini Sama Dengan Tadi Saya Kotakan Merah Tadi Sama Nol Gitu Kan Ini Sama Gitu Ya Nah Bagaimana Menyamakannya Tinggal Kita Samakan Aja Maka Ini Ada Ada Turunan Ini Turunan Total Atau Ini Oke Sorry Ada Sedikit Ada Sedikit Confusion Disini Ya Mohon maaf Ada sedikit confusion Ada yang bisa Lihat Confusion Dimana Confusionnya Adalah Saya Menggunakan Disini Mu Oke Gak ada masalah Tapi ketika saya bawa ini Kesini Ini jadi masalah Karena Mu Karena saya sudah Menggunakan Mu disini Ya Mu sudah saya gunakan Untuk Mengkontraksi Ini Jadi Jangan pakai Indeks yang sama Dengan indeks yang sudah dipakai Untuk dikontraksi Akan membingungkan Nantinya Jadi akan salah Hasilnya Ini pelajaran Dan sekarang Saya lupa Menggunakan Jadi Saya harus ganti aja ini Gak harus Jangan pakai Indeks Mu Indeks yang lain aja Gak ada masalah Kan ini kan Tuh Dua terkontraksi Jadi saya ganti aja Misalnya Alpha Gitu ya Oke Jelas ya Jadi sekarang Saya sudah menggunakan Mu disini ya Untuk Mengkontraksi ini Kalau ada Mu lagi disini Jangan jadi bingung Jadi Jadi rancu Jadi confused Makanya Itu Kita ganti Indeksnya Oke Sorry Ini sudah 14.40 Saya mungkin Minta Tiga atau dua menit Tambahan Untuk menyelesaikan Penurunan ini Jadi Ini harus Sama dengan itu Bagaimana Ini adalah Suatu Divergensi Total Divergensi Total Divergensi Total Maka Ya Saya Yang bisa saya lakukan Misalnya Di ruang kiri Berarti saya menuliskan Seperti ini Dua Mu Dari ini Semua Gitu ya Dari itu Semua Itu sama Dengan Nol Sama dengan nol Dan itu juga sama dengan ini ya Jadi yang Ini Di ruang kiri Sama dengan Itu di ruang kanan Do Mu L Dikalikan Delta X Mu Oke Nah ini kan bisa Bisa dilihat jelas ya Di sini kan bisa saya Bisa saya tuliskan Apa 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 di sini ya Ini kan Kalau saya uraikan Turunannya Ini menjadi Do Ini Ini saja Gitu ya Dikalikan Ini dikalikan delta X Ditambah Ditambah Ya ini semua yang dalam Yang di dalam kurung siku ini Ya saya tidak ulangi lagi Ini sama Dikalikan Do Mu Dari Delta X Alpha Ya Dan itu Sama dengan Yang di ruang kiri ini X Mu X Mu Itu hasilnya apa Ada yang tahu Kronecker Delta Kronecker Delta Betul Ya kan Dia akan 0 Kalau Mu tidak sama dengan Alpha Kalau sama Kalau sama Maka dia jadi Satu Satu dalam ini berjalan Apa Sumasi terhadap Mu Jadi Jadi 4 Tapi anyway Baik dia 0 Ataupun tidak 0 Itulah konsanta Maka variasi Ini adalah 0 Jadi ini sama dengan 0 Jadi suku kedua ini 0 Sehingga saya bisa tulis Ini Jadi saya bisa samakan ya Suku pertama di ruang kiri Ini Dikalikan dengan Delta X Alpha Ini juga dikalikan Delta X Mu Jadi saya bisa samakan Dalam arti saya bisa bawa Seluruhnya ke ruang kiri Dan seluruh kanan Sama dengan 0 Ya Jadi saya bisa tulis Seperti Seperti berikut Ini Do Mu Blablabla Gitu ya Dikalikan Delta X Alpha Sama dengan 0 Dimana saya bawa Ininya ke ruang kiri Sekarang apa isi Dalam Dalam turunan ini Atau gini nih Pelan-pelan aja Mungkin pelan-pelan aja Saya akan Saya akan tuliskan Pelan-pelan Ini kan berarti Seperti ini ya Do L Do Do Mu V Do Alpha V Gitu ya Delta X Alpha Ini kan dikurang Gitu ya Do Mu L Delta X Mu Gitu kan Oke Nah Ini kan dua-duanya Mengandung Do Mu ya Saya bisa bawa Ini ke dalam sini kan Jadi saya bisa tulis Do Mu Seperti itu ya Dikurang apa ini Sehingga di luar Bisa saya tulis Semua Keduanya Mengalihkan Delta X Alpha Dikurang apa Ada yang bisa tau disini Tentunya ada L nya ya Tapi sekarang Agar Agar bisa Saya uraikan menjadi dua suku Seperti ini Kalau Anda perhatikan Inilah L Dikalikan Dengan Delta Kronecker Delta Kronecker dari apa Mu Alpha Ya Anda bisa lihat Kalau saya Kerjakan Ini bekerja pada suku pertama Jadi suku yang pertama di atas Ya kan Ini bekerja pada suku kedua Maka akan mengubah Men switch Index nya Ya Index Mu jadi Alpha Jadi Do Alpha L Delta X Alpha Jadi Anda lihat bahwa disini Kita bisa mendefinisikan Suatu yang kekal Ini kekal kan Jadi apa yang dalam Dalam kurung ini Kekal Karena dia adalah Do Mu nya 0 Yang kita nambahkan sebagai T Mu Alpha Ini yang orang nambahkan sebagai Tensor Energi Momentum Energi Momentum Tensor Dan ini Energi Momentum Tensor ini dibuktikan Bahwa dia Conserve ya Kenapa Namanya Istilahnya Energi Momentum Tensor Dia suatu Tensor Rang 2 Dalam representasi Matrix Dia adalah Matrix 4x4 Ya Mu Alpha ini Kalau saya uraikan Dalam bentuk Matrix T0 0 nya Itu adalah Energi Density Gitu ya Lalu ini Bagi 2 aja Bagi gini aja Ini T0 I Atau T I 0 Sama aja Ini maksudnya 3 kolom Ini juga 3 kolom Nah nanti disini Adalah T I J Gitu ya Ini satu Komponen Ini 3 komponen Ini 3 komponen Ini 9 komponen Ya Nah Nanti kita lihat Bahwa T 0 0 Itu adalah Energi Density Nah T 0 I Itu adalah Dan I 0 Itulah momentum Momentum Dan T I J Ini adalah Stress Tensor Stress Stress Tensur Pressure Stress Strain Tensor Jadi Tensur Energi momentum Ini adalah Tensor yang Mengandung Informasi Mengenai Energi Densitas Energi Sistem Momentum Sistem Dan Pressure Tekanan Ataupun Strain Dari Sistem Tersebut Dan disini Kita Lihat Bahwa Sistemnya Itu Energi momentum Tensor ini Memenuhi Konservasi Oke Mungkin Saya Akhir Sampai Sini Dulu Ada Pertanyaan Gak Halo Tidak Ada Pertanyaan Oke Suara saya Terdengar ya Saya Stop Sharing Baik Kalau tidak ada Pertanyaan Kita Akhirin Sampai Sini Dulu Nanti Saya Lanjutkan Dengan Video Asim Saya Belum Sempat Memberikan PR lagi Mungkin Nanti Di Video Asim Saya Berikan PR Terima kasih Atas Kedatangannya Terima kasih Juga Atas Koreksinya Sampai Ketemu Di Pertemuan Sikronus Minggu Depan Selamat sore Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Silahkan Kalau Saya Recording Sikronus